Nah berita pertama nih lor, ini ada Razia Satpol PP. Nah, ada Razia Poni. Jadi, Satuan Polisi Pomong Peraja, minggu malam menggelar Razia Pekat, hiburan karaoke dan hotel di sejumlah tempat. Di wilayah Kota Sarulangun, dalam operasi ini tiga orang wanita terjaring Razia. Gimana beritanya? Ini dia. Di wilayah Kota Sarulangun, Satuan Polisi Pomong Peraja melakukan Razia tempat hiburan karaoke dan hotel yang diduga dijadikan tempat ajang mesum oleh pengunjung. Sejumlah pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam ini diperiksa petugas. Barang bawaan dan identitas diperiksa satu persatu. Di tempat hiburan karaoke ini, wanita pekerja malam dan beberapa potong minuman keras di bawah petugas. Kasat POPP Muhammad Idros mengatakan, penertiban tempat hiburan karaoke dan hotel di wilayah Kota Sarulangun ini dilakukan sesuai dengan perda kabupaten tentang ketertiban umum serta dalam rangka menjaga wajah Kota Sarulangun tetap indah, nyaman, dan aman. Apalagi saat ini bertepatan dengan momentum acara akbar MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi dan Sarulangun sebagai tuan rumah. Sehingga pelaksanaan MTK ini tidak terganggu oleh kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli ini dilaksanakan selama kegiatan MTK berlangsung. Bahkan sebelum MTK ini dilaksanakan, petugas sudah memberikan surat edaran kepada para pemilik tempat karaoke. dan kita setelah memang setiap malam mengatakan kodi kodi yang tidak akan terutama kita tidak akan memasakkan MTK MTK Jambi dan Sarulangun sehingga MTK kita tidak akan membuat surat edaran kepada semua mengelola ukuran yang selalu di hari saudara itu sejak sejak tempat hiburan malam seperti karaoke dan hotel akan diberikan sanksi tegas apabila masih melanggar. Kendati para pemilik tempat hiburan karaoke masih saja membuka dan tidak mengindahkan surat edaran tersebut Sehingga petugas melakukan penindakan dan pendataan serta sanksi efek cerah Baga Setiawan Cek TV melaporkan